Selamat siang semuanya, selamat datang di acara pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Nah ini kegiatan pada hari ini kita akan mendengarkan Prof. Laksono menceritakan tentang pengalamannya bagaimana sebagai seorang akademisi, kemudian ada break sebentar sebagai staf khusus, istilahnya staf khusus Menteri Kesehatan selama 3 tahun ya. Membantu Menteri Pak Budi Gunadi Sadikin yang sekarang juga masih menjabat sebagai Menteri. Nah Prof. Laksono akan menyampaikan bagaimana pengalamannya, saya pikir ini sangat relevan untuk teman-teman yang mempertimbangkan posisi akademisi atau juga Bapak Ibu yang memang sudah menjadi akademisi saat ini, bagaimana sih kira-kira ke depannya, kalau jadi akademisi itu ngapain aja dan live itu seperti apa, seberapa penting untuk ya pengembangan karir atau untuk healing gitu ya mungkin ya, kalau teman-teman kan misalnya wisata itu suka healing-healing dan sebagainya. Ya langsung saja saya silahkan kepada Prof. Laksono. Terima kasih kembali ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Alhamdulillah, selamat kebajikan. Ya, kita hari ini ngobrol-ngobrol ya tentang apa yang kita sebut sebagai periode di luar kampus selama 3 tahun ini dan saya sudah kembali pulang sini. Nah, mungkin sambil pakai port point-nya biar nggak lupa apa-apa yang. Nah, tapi sebelumnya mereka katakan, ini sebenarnya satu refreshing atau apa, nanti mungkin mohon teman-teman bisa komentar atau mungkin Pak Lutfan sebagai departemen karena memang proses kembali ke UGM itu harus melalui penerimaan di departemen, kemudian di fakultas, dan seterusnya ke UGM ya. Ya, silahkan Mas, dibuka bisa. Yang final Pak ya. Oh, ini lupa umpasi tadi. Teman saya satu angetan. Ini yang final ya Mas ya? Bukan, sudah. Oh, draftnya diulang. Ya, jadi ini memang saya sebut penyegaran ya. Sebagai dosen selama 3 tahun tidak berada di kampus ya. Nah, apa? Apa hasilnya dan apa kata masuk cuti sabatika? Nah, kata-kata sabatikal ini akan di satu isu kunci ya untuk kita coba diskusikan. Jadi, ini bagian dari mungkin manajemen pendidikan tinggi yang perlu kita lihat. Sehingga diskusi ini adalah bagian dari mungkin webinar-webinar atau diskusi mengenai manajemen pendidikan tinggi ya. Ini ada Pak Baudin di sini dari sejarah. Mungkin juga bisa kita lihat masa lalu kita bagaimana dan ke depannya bagaimana ya. Oke, saya klik-klik Pak, Pak. Itu aja. Klik. Tidak ada alatnya yang klik. Coba di-klik lagi. Jadi, ini abstractnya ya. Bisa di-paca sendiri. Abstractnya nanti kita lihat ya. Terus klik lagi. Nah, jadi saya mencoba menitakan dalam 4 sesi atau 4 bagian ya. Pertama saya ditarik sebagai staff khusus, dan ini di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, nah ini, yang kedua menggunakan prinsip dapat tiga. Dan tiga hasil yang diperoleh. Nah, ini tanggung jawabnya nih. Jadi, Pak Baudin sudah menagih nih. Hasilnya opo. Opo hasilnya. Kemudian, rencana kegiatan sebagai dosen di tahun-tahun mendatang. Nanti penutupnya. Ya, kita mulai di satu ya. Kita sampai aja ya. Nah, opo-opo ini ya. Oke, klik. Yang pertama mengenai ditarik ini ya, slide berikutnya ya. Nah, ini. Jadi, saya ditarik pada saat COVID-19 tuh ya. Dan memang ini jadi satu isu kunci ditarik sebagai apa? Nah, memang sebagai staff khusus menteri ya. Dan ini untuk teman-teman yang ingin tahu ya. Staff khusus menteri itu memang dalam eselon ini masuk eselon 1 ya. Tupi ya. Nah, mempunyai jabatan terkutip tinggi ya di kementerian masuk eselon 1. Tapi tidak mempunyai kekuasaan eksekutif. Jadi, tidak tada tangan untuk sesuatu yang sifatnya untuk anggaran atau penerimaan apa. Tapi, sebagai staff menteri kesehatan. Dan ini adalah bukan staff ahli ya. Kalau staff ahli itu karir ya. Yang lama-lama menjadi eselon 1 sebagai staff ahli. Kalau staff khusus itu lebih ke arah politik ditentukan oleh menterinya. Jadi, menterinya mau mengganti ya. Ganti, menterinya diganti ya. Staff khusus juga harus pulang ke tempat kerja masing-masing ya. Nah, pada waktu saya direkrut itu memang intinya saya oke. Tapi, boleh nggak? Karena di UGM juga kekurangan dosen ya. Saya boleh nggak tetap mengajar ya? Boleh. Hari Senin saya pulang atau Sabtu pulang, Senin masih di sini ya. Nah, kemudian juga yang menarik itu ada batas waktu. Definitnya. Definit tiga tahun waktu itu ya. Gaji PNS tetap, tapi jabatan profesor saya hilang. Termasuk tunjangannya ya. Tidak diberikan lagi. Jadi, juga sebagai ketua atau jabatan struktural tidak boleh. Jadi, saya kemudian waktu itu baru berapa tahun ya. Setelah dua tahun jadi kepala Departemen yang baru. Kemudian saya serahkan kepada Pak Lutfan sebagai radeb yang baru ya. Jadi, dosennya tetap sebagai PNS UGM, tapi jabatan profesor tidak diberi tunjangan lagi. Nah, ini slide berikutnya ya. Nah, memang seputar yang lalu saya pernah juga meritarik oleh Kemenkes ya. Tapi, di eksekutif S1 yang pakai kekuasaan tadi. Nah, saya tidak sedia karena memang UGM juga masih butuh setiap waktu itu ya. Jadi, kerjaan numpuk di UGM banyak. Kalau saya pergi, relatif akan kehilangan orang ya. Sebenarnya kalau saat ini, waktu itu ya, saya direkrut itu tidak begitu banyak jabatan saya. Nah, memang kalau masuk ke jalur birokrasi yang punya kekuasaan eksekutif itu bisa saja punya risiko tinggi ya. Misalnya, salah dalat tangan pembelian itu masuk penjara itu bisa ya. Karena alasan kita tidak tahu secara detail bagaimana proses-proses di dalam birokrasi. Nah, kemudian juga kadang-kadang juga enak di birokrasi. Kemudian tidak mau pulang kembali ke kampus. Itu bisa terjadi juga. Ya, kemudian ada brain drain tadi nih. Ya, slide cukupnya ya. Nah, ketika ditarik di tahun 2021 ini, memang waktu itu saya berpikir bahwa pas lama nih, meninggalkan UGM, pekerjaan keluarga, anak saya di Jogja, kekerjaan di Jakarta, dan juga akan memberi tambahan beban ke staff yang ada di APM. Dan memang iya ya. Saya tahu diri juga, bahwa saya pergi itu pasti mengajar atau itu juga akan berkurang ya. Nah, sehingga harus ada batas waktu. Nah, karena pengalaman ada juga sudah puluhan tahun di luar, tetap sebagai bagian dari sistem di luar, tidak pulang-pulang juga ada ya. Nah, karena itu dengan situasi yang ada itu, saya mencoba menggunakan pendekatan sabatikal ya. Nah, ini yang sangat penting untuk kita di berguruan di Indonesia untuk memahami sabatikal itu apa ya. Oke, nah sehingga poin kedua ini, mari kita bahas menerima prinsip sabatikal ini ya. Di mana kalau kita lihat, kata sabatikal itu dari perjanjian lama ya, tentang sabat ya, di mana ada sebuah masa yang sunyi atau suci juga ya, res ya, untuk tidak bekerja ya, supaya ada semacam charging tadi. Nah, kemudian sekarang, banyak akademisi itu sudah terbiasa dengan ide sabatikal ya, dan bahkan ini disebut sebagai keyboard itu apa ya, keistimewaan, kenyamanan oleh, oleh apa, berguruan tinggi pada para dosen-dosen yang sudah tenior, sudah mantap, sudah menjadi pekerja tetap di Sopan Universitas. Ini diberikan cuti yang berbayar, tapi tetap menjadi dosen. Nah, biasanya adalah satu tahun ya, ada yang dua tahun, ada juga yang tiga tahun, lima tahun juga ada ya, tapi ini jarang ya. Dan yang menarik ini kalau di referensi ini dari buku-buku ya, itu every seven years ya, jadi setiap delapan tahun itu punya kesempatan sabatikal. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Ya, dan ini tesimoni ya, dari seorang profesor yang dia memang sabatikal, dan itu bukan sebuah situasi yang, antara kutip itu libur tidak, tapi charging, mencharge baterai itu habis, atau sudah loaded itu ya di charge. Dan ini tesimoni menarik, karena dengan bekerja di tempat lain, dia akan mempunyai semacam, apa yang kita sedang sebut sebagai penyegaran ya. Ini topik yang juga saya coba kembangkan ya. Penyegaran ini jadi isu kunci ya. Saya kaitan lebih segar atau enggak nih, dibanding tiga tahun lalu. Nah, ini, tapi penyegaran itu khususnya di akademik ya. Jadi lebih segar dalam akademik. Kalau ditulah jelas, saya ditulah tiga tahun dibanding waktu pergi ya. Ya, slide. Nah, Ops, sorry. Ini kembalinya baru. Kembali, kembali, kembali. Oh, ini. Nah, ini ya. Kemudian, sekarang, bagaimana aturan sabatikal di Indonesia ini? Jadi, di 2018, memang ada satu peraturan ya, buku perdoman, penyegaran program sabatikal leave oleh Kementik Brod. Nah, ini yang jadi isu kunci ternyata kegiatannya sangat terbatas ya. Ini menjadi dosen tamu di luar negeri ya. Dan atau menghasilkan artikel ilmiah yang siap dipublikasi pada jurnal internasional berreputasi dan menginisiasi melihat bersama dan atau menulis daftar buku, teks siap dicetak dengan bahan mutakhir ya. Nah, waktu pelaksanaannya itu minimum dua bulan dan maksimum tiga bulan. Jadi, ini singkat sekali ya di Indonesia ini. Ini aturannya ya. Nah, sementara kalau kita lihat di waktu saya ditarik itu ya tiga tahun. Jadi, ini sepuluh kali lipat dari maksimum. Jadi, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi, secara poraton memang boleh. Jadi, kerja di luar itu diperpulihkan pakai izin khusus dari dekan dan rektor ya. Namun, saya tetap mencoba menafsirkan bahwa penugasan di Kementikas ini dengan prinsip sabatikal. Jadi, tetap ada prinsip sabatikalnya. Ini yang saya jaga supaya tadi saya tidak berisiko untuk tidak pulang atau mungkin kebablasan jadi enak di Jakarta. Pak Mubasir, keenaan. Kalau saya ke Jogja, selalu itu dikatakan sering Pak Mubasir, ya itu, misalnya naunurung. Pertanyaannya. ya, ini, 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 artinya Pak, dengan prinsip sabatikal tadi, itu, saya coba, karena pernah saya melakukan pengalaman sabatikal ya, tapi ini 22 tahun yang lalu. Sudah lama banget ya. Jadi, saya ke Harvard Medical School dengan Bialiswa Freeman ya. Dengan, tadi, seperti yang ada di aturan-aturan tadi, untuk membuat buku dan bikin artikel jurnal dan persiapan jadi profesor untuk bikin semacam apa ya. Hukumnya itu tercapai ya. Dan memang betul, 4 tahun setelah saya sabatikal di Harvard, kemudian saya jadi profesor di tahun 2005 nih. Mungkin Pak Lufan juga perlu sabatikal nih, untuk capai profesor. Nah, jadi memang, ini sebuah prinsip yang, atau rangkaian prinsip yang saya coba pegang. Jadi, kalau kita lihat satu persatu ya, ini prinsip pertama, memang harus kembali ke kampus ya. Jadi, sejak awal, dalam konteks sabatikal itu, pergi itu untuk pulang, kembali. Bukan pergi untuk selamanya ya. Itu lagunya apa? Pergi untuk apa? Kalau pergi dan apa? Pergi untuk kembali atau? Pergi untuk selamanya kan ada lagu-lagu yang apa, yang panjur pondah atau rintur harap. Lagu-lagu lama itu kan sering meratap-ratap ya. Nah, ini artinya memang, kita pergi, tapi dalam sabatikal itu memang harus kembali ke kampus. Kalau nggak, dan sabatikal itu, jadi pergi selamanya atau tidak kembali. Kemudian, riset kedua, ya klik, selesai, nggak usah, klik, harus berguna ya. Jadi ini, jadi di dalam buku-bukunya juga ada bahwa, jadi harus ada kontribusi untuk riset atau mungkin satu, modelnya Cambridge itu ada, ada, apa ya, semacam hasil yang bermanfaat untuk lembong ketahuan. dan kembali ke bergurung tinggi yang mengirimkannya. Ya, aduh, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini agak menarik ya, harus pulang kembali dalam UGM, dalam kondisi mengalami pencegaran ya. Nah, ini yang memang di berbagai referensi melalui sabatikal, itu, seorang habis sabatikal itu harus pulang dengan segar ya, secara akademik, jadi tidak lemah, lesulung, jadi harus pulang itu dengan gairah, gitu. Nah, karena di dalam sabatikal tadi ada satu masa untuk kontemplasi akan gede masa lalu dan lesulung yang ada, kemudian melakukan penasaran apa yang akan terjadi dan tadi, harus melakukan perencanaan tentang apa yang akan dilakukan setelah pulang kembali ke kampusnya ini. Jadi, ini segar dalam keadaan akademik itu mempunyai rencana-rencana. Jadi, beda ya, kalau pergi keluar kemudian pulang ke UGM kalau dipaksa pulang, misalnya menteri yang ganti harus pulang atau saat politik harus pulang, ini beda. Ini kita pulang dengan sebuah apa istilahnya itu niap pulang untuk mengembangkan ilmu kembali saat menjadi dosennya. Oke, jadi ini prinsip-prinsip yang saya coba pegang. Sehingga pendekatan yang dilakukan sama JSKM itu memang betul-betul sejak tahun pertama itu saya mencoba untuk pakai semacam list tujuan ya. Bikin buku, kemudian merifersi keilmuan dan juga pengembangan pengalaman-pengalaman tapi juga tentunya tugas dari Menkes dikerja sebagai bayinya tidak bisa saya di sana kemudian saya tidak mau pak saya harus kuliah saya tetap ya kadang-kadang makanya para maizwa sering juga ngomel kok ditunda jadi saya tanya pada Pak Sari Pak Sari bagaimana apakah selama saya di Jakarta itu pernah enggak saya absen tadi enggak pak pokoknya semua mengajar terpenuhi tapi ada perundaan-perundaan ini yang saya juga mohon maaf betul ya perundaannya ada tadi nah ini nah kemudian juga saya membantu KMNK semasuk waktu nyusun Undang-Undang Kesehatan yang job gatu ya itu kemudian juga kiraan BUMN sebagai Komisi Utama di Indofarma yang bermasalah juga pernah saya ikuti ya nah memang ini yang di satu isu kunci ya ketika menjadi status menteri itu disiplin ya saya coba disiplin betul ya terutama ketika rapat-rapat dan juga pulang rapat itu kan capek emang ya di Jakarta juga bisa banyak apa pilihan ya jauh dari keluarga ya kemana-mana ya tapi coba disiplin untuk setiap berapa jam sehari nulis itu ya kemudian juga memindah diri dari politik internal di KMNK karena semua kementerian itu pasti politik internalnya banyak sekali kemudian juga menjaga prinsip integrasi anti korupsi di BUMN dan saat Komisaris Utama juga saya sejak awal itu mengatakan ini harus ada semacam pencegahan korupsi yang di sana dan memang ada korupsi di sana nah ini saya sudah betul-betul sejak awal membuat garis tegas tidak boleh korupsi ya kemudian nah ini tidak banyak menggunakan veritas yang seharusnya dapat dipakai oleh S1 nah ini yang menarik ya S1 itu jabatannya tinggi ya jadi kita pergi ke luar kota ya itu pesawatnya adalah bisnis ya dan ditampingkan ajudan ya nah ini yang saya sering waduh saya dosen kan kalau ke Jakarta atau ke mana-mana pakai ekonomi ya jadi saya bilang jadi saya bilang pada PU-nya Kemenkes tolong saya jangan di pesenin bisnis ya kalau pergi-pergi ya kecuali kalau ke Eropa atau tempat jauh memang itu ada aturannya pakai bisnis harus ya kalau ke Pedan atau ke Surabaya Jogja itu pas biasa aja kan gak enak misalnya ketemu Pak Bupasir di pesawat Pak Bupasir pakai ekonomi saya apa bisnis nanti saya diomani Pak Bupasir jadi ini hal-hal yang kalau menurut saya itu memang di birokrasi itu hal yang biasa tapi kita di dosen itu harus betul-betul ya ya biasa di dosen tadi jangan sampai terlalu tinggi ya mungkin disini ada yang orang Kemenkes ada ya oh ya betul ya masih ya di Kemenkesan 1 tinggi ya jadi tapi saya berusaha untuk tidak sampai ada teman-teman ada bingung juga Pak Bupasir benar nih enggak pakai bisa enggak kecuali kalau terpaksa betul-betul habis semua baru oke nah kemudian merencanakan kepulangan dan sengaja ini penting sekali karena saya tidak mau dianggap sebagai orang yang pulang ke tadi ke kampus dalam situasi sudah tidak ada job di Jakarta enggak jadi tanggal 15 Oktober waktu itu Pak Menteri masih belum pasti menjadi Kemenkesan Menkes nah saya sudah beritahu skenario kalau Pak BKS diganti berarti kan mau tidak mau saya harus pulang nah orang akan lihat saya sebagai oh ini pulang karena sudah ganti Menteri jadi mereka masih pengen terus enggak saya tanggal 15 Oktober satu minggu sebelum pukuman Menteri saya sudah minta mundur dan setuju Pak Menteri jadi ini mulai ini mulai proses hari ini kita mulai secara isi untuk masuk kembali ke UGM tadi dirapatkan di Departemen dan sudah sampai di kanat mungkin di kanat dan nanti di kanat akan bawa ke UGM artinya saya pulang itu bukan karena Pak Menteri ganti sehingga saya terpaksa harus pulang ini enggak saya betul-betul pulang karena harus pulang atau apa istilah itu ya memang panggilannya harus pulang tidak kesalah terus dan tusan aja yang pengen jadi SKM banyak tapi kalau jadi profesor itu enggak banyak benar ya Bu Hase ya kalau yang mau jadi staff khusus banyak maka yang antri ya oke nah sekarang yang ketiga hasil yang diperoleh selama 3 tahun off the campus ya ini memang ada perspektif Kementer dengan tugas dari Menteri Kesehatan yang kedua perspektif akademisi ya jadi kita di sini itu ngapain ya nah apa hasilnya dan ini yang tadi saya tonton kalau untuk Pak Umbasi Pak nanti saya pulang akan ada olah-olah ya ada semacam hasilnya apa ya supaya jangan dikira 3 tahun di sana enak-enak aja ya ya pertama untuk Kementer sendiri ya itu banyak hal yang saya coba kerjakan dan ini nanti bisa ada meeting khusus ya menikah hasil di Kementer semasuk karena saya di Kementerian Kesehatan untuk industri obat dan alkes nah itu juga untuk bagaimana meningkatkan ketahanan industri obat dan alkes ya banyak ya kemudian juga penggunaan riset implementasi mengembangan kemampuan yang dalam sistem development di industri obat dan alkes mengembangkan industri secrotron mengembangkan web industri obat macam-macam ya sampai kita merintis pameran internasional untuk awareness di Amsterdam yang hari ini kemarin ditutup ya kemudian memahami juga bagaimana pengembangan tradisional medisin di tahun untuk dan macam-macam ya ini hal yang saya kerjakan selama jadi staff khusus Menteri ya kemudian di luar tugas sebagai bidang yang tadi ya industri obat dan alkes itu juga ada berapa hal ya untuk undang-undang kesehatan terutama poin-poin kritis dan OB dan non-special base nah ini mungkin kalau teman-teman di sini ataupun Pak MNK waktu RUU kesehatan itu sering melihat tulisan saya atau saya dikecam di beli banyak pihak itu yang memang karena betul-betul saya membantu KMNK untuk apa saya itu undang-undang kesehatan menjadilah karena sebelum undang-undang kesehatan 2003 itu secara ini mungkin lagi dikelilingi Pak Udin Pak Pak Udin teman-teman ya itu secara kedudukan secara formal hukum itu KMNK itu dibawah konversi profesi nah aneh ya bin Aceh tapi undang-undang memang seperti itu jadi ketika OB itu begitu powerful ya itu berlawanan dengan praktek global ya tadi ini yang sudah diperbaiki dengan undang-undang kesehatan tapi ini gak duk sekali ya dan saya jadi bagian dari kegaduan tadi nah ya memang seperti itu dan itu sudah sejak 15 tahun lalu sudah saya tulis di berbagai artikel ya ada tentang bagaimana otoritas kesehatan itu harus mempunyai semacam pola yang baik dan kendaraan kesehatan ataupun mempunyai semacam power otoritas untuk mempintah dengan tepat ya kalau Pak BGS sudah mengatakan government function is to govern jadi fungsi pemerintah itu adalah untuk pemerintah tapi dalam beberapa hal itu terjadi tidak bisa pemerintah karena potensi profesi lebih kuat nah ini yang kita coba apa istilahnya itu diluruskan ya diperbaiki memang pasti terjadi kegaduan dan betul tapi gak apa ini satu proses yang kita harus alami kegiatan yang menggunakan SKP untuk pembaruan izin praktek gitu ya tau ya kemudian juga membantu pemerintah untuk memisahkan korupsi ini hal di luar tugas masih banyak juga nah kemudian yang kedua masih dari akademisi nah ini yang tanggung jawab saya untuk UGM untuk perorangan SKKM UGM dan juga untuk UGM sendiri yang untuk pribadi itu jelas reflexing untuk melihat praktek di cantung pengambilan keputusan di KMNKES artinya Pak bahwa saya di Departemen Kebijakan memang menarik sekali 3 tahun itu berada di sehari-hari ada di di tempat pengambilan keputusan ini suatu apa ya privilege yang bagus sekali untuk dosen seperti saya yang mungkin tidak pernah berada di rapat-rapat keputusan di S1 setiap rapim itu kita datang setiap minggu sekali itu kemudian juga seperti sabatikal itu ada bukunya mana orang-orang yang sabatikal ditanya jadi gak bukunya sudah jadi sudah jadi buku ini kita lihat ya di ayat tahun kedua sudah jadi kemudian juga menulis modul-modul pelatihan terkait tanggungan kesehatan kemudian draft-draft buku ini ada ada 3 draft yang masih tunggu waktu untuk jadi termasuk nanti juga bersama-sama dengan teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya nah ini buku saya yang pertama pengayaan kedokteran untuk mengatasi masalah fitness dan masyarakat nah ini ditulis bersama banyak teman di UGM dan tujuannya jadi bagaimana penggunaan Ilmu Kebijakan itu jadi satu apa hal yang lebih mempunyai tempat di FK dan ini satu buku yang menggambarkan 35 tahun ya proses ini terjadi di UGM dan intinya kita juga melihat bahwa jangan sampai dosen itu hanya menjadi penonton dalam proses penyusunan kebijakan untuk mencari solusi ya karena kalau tidak aktif di dalam dunia nyata itu yang terjadi kita akan terkungkung di dunia akademik sebenarnya dunia nyata pengambil keputusan itu ketika bikin keputusan tidak pernah minta bantuan dari atau peran dari dunia akademik karena para dosen dianggap tidak tahu menahu atau tidak paham mengenai apa yang terjadi di dunia nyata nah itu memang membahas bagaimana kajian kita mengenai dosen yang hanya sebagai tanda kutip penonton itu itu banyak terjadi setiap tahun di kabupaten kota itu ada anggaran yang diputuskan untuk KIA atau untuk DINGGI atau untuk macam-macam atau untuk bikin jalan nah ini logikanya para ahli-ahli kesehatan juga bisa ikut dalam proses untuk mempengaruhi mana the best apa intertensi terbaik untuk misalnya untuk diare misalnya nah ini contohnya ya nah tapi kalau kita tidak masuk ke dalam model seperti ini itu agar di misi itu akan berisiko untuk menjadi semacam penonton dan itu banyak terjadi ya selesai untuk FK KMK UGEM ini jelas mengembangkan jaringan dan iso dan algus kemudian penguatan ilmu kebijakan dan penelitian lintas departemen kemudian penggunaan platform perhatian sehat ini ini nanti kita lihat ya kita mencoba dan FK KMK UGEM jadi salah satu yang terbesar dalam provider untuk perhatian sehat ribuan orang nanti kita lihat ya kemudian juga kasus-kasus pembelajaran untuk FKFK dan FKM dalam riset kebijakan nah ini nah ini contoh untuk perhatian sehat ya ini kita sudah ada 1753 orang dan waktu 8 bulan ini dan 3826 orang ya jadi ini besar sekali apa dampak kita dengan menggunakan perhatian sehat karena penggunaannya itu memang sangat apa sangat terkutipnya itu digital dan bisa menjangkau sampai tempat-tempat terpencil nah ini yang menjadi isu kunci mengapa ya saya ada di dalam Kemenkes saya tahu betul dan membantu membuat ini dan aplikasinya saya tahu persis jadi cepat sekali berkembang tapi teman-teman di berkuan tinggi lain memang saya ajak ya mereka masih ada kutip ya itu gimana mulainya nah ini yang menjadi isu kunci jadi ini satu hasil untuk UGM tapi saya berharap bisa dipakai juga untuk teman-teman lain di berkuan tinggi yang ada di Indonesia juga ini penanganan diapartisme itu di Indonesia bisa kita lihat pakai prinsip informasi dalam penanganan DM dan ini menunjukkan bahwa kegiatan lintas departemen di sebuah fakultas itu harus karena tidak mungkin DM itu dikendalikan tanpa ada kerjasama antara departemen klinis seperti penyakit dalam atau kesehatan anak dengan IKM promosi kesehatan dengan kebijakan manajemen ya bahkan dengan gisi dan sebagainya nah inilah lintas departemen dalam model panoropasi untuk DM kemudian hasil akademik ketiga untuk UGM dan universitas lainnya ini bekerja bersama fakultas lain lintas fakultas ini bersama-sama dengan FIB secara kemudian pengembangan kawasan pusat wisata kesehatan dengan pusat UGM kemudian juga dengan farmasi pengembangan ubat dan alkes dan juga sistem digital untuk ULN di Indonesia nah ini semua dalam konteks bahwa transdisiplin itu harus ya jadi pengalaman selama 3 tahun itu menunjukkan bahwa perguruan tinggi itu harus masuk ke perdekatan transdisiplin secara real betul ya oke ya kemudian ya terakhir ya nah ini rencana kegiatan sebagai dosen di tahun-tahun datang ya nah ini jadi satu isu kunci yang mungkin kita bisa diskusikan secara ini yang saya sebut sebagai kairah atau semangat ya sahabat pribadi dan untuk UGEM dan juga untuk FKKMK ya dan juga untuk Kemenkes ya sederhana untuk Kemenkes saya tetap membantu untuk riset di kebijakan dalam implementasi di obat atau alkes dan yang lainnya ya juga riset sejarah kebijakan kesehatan dan saya sudah kontak Pak Uden dari teman-teman sejarah ya bahwa riset yang dikerjakan UGEM saat ini baru induknya ya jadi babon ya tapi masih banyak lagi poin-poin ataupun topik-topik yang bisa diteliti dalam konteks sejarah kesehatan Indonesia kemudian juga pengembangan antifraud kemudian membantu Biro Pencahan Pengembangan RIBK ya sesuai dengan minat kita semua ya dan berbagai topik lainnya jadi tetap bersama-sama Kemenkes sekali lagi pulangnya saya dari Kemenkes bukan karena saya tidak dipakai lagi atau diusir atau di enggak ya tapi memang kita saya harus pulang itu saja ya jadi tetap berdasar sama nah untuk pribadi terus mengembangkan pelatihan perorangan dan organisasi untuk pengembangan kelembagaan ini kemudian menurut teman-teman sejarah untuk menurut buku kesehatan ini terus ya mungkin tadi buku-buku tadi ini harus kita selesaikan waktu ya saya gak ambisus setahun di semua ya mungkin dua atau tiga tahun ini sebelum saya pensiun betul tahun 2031 ya insya Allah sehat ya ini buku-buku jadilah nah saya untuk FKKMK ini kembali pada kerjasama lintas departemen tadi ya ini kemudian juga yang menjadi passion saya untuk ke depan membantu tentang usd-based dan usd-based nah ini yang 15 tahun lalu udah saya coba kembangkan hasil dari diskusi atau sempat jika di Harvard dan di Melbourne jadi tentang residen ini bagaimana residen sebagai pekerja yang dikontra, hubungan FK dengan rumah saya pendidikan, ini juga bagian dari passion saya dan rencana ke depannya. Dan tentunya ini balik ya, tentang implementasi ini jelas, ini akan terus dikembangkan. Kemudian untuk UGM, yang tadi, yang pas disiplinnya, termasuk dengan pusat-pusat juri terkait, kemudian bagaimana pusat bisa membuat semacam program transdisiplin untuk join profesorship antar fakultas, yang macam-macam ini. Kemudian juga mengembangkan jaringan kebijakan kesehatan Indonesia lebih luas lagi ya. Nah ini, Pak Lufan, bagaimana JKK ini tidak hanya FKK-MK, tapi dengan Visipol, dengan FKG, dengan Farmasi, dengan FAP, bahkan juga teknik engineering. Nah ini, ini kita coba kembangan lebih banyak lagi. Jadi intinya, kerjasama lintas profesi yang ada di dalam dunia nyata itu harus terrefleksi di perguruan tinggi. Oke, sebagai penutup, jadi saya bersyukur mengakhiri masa tiga tahun sebagai SKM di Kemenkes ini sesuai rencana awal ya. Karena pulang dalam kondisi masih sehat, sehat fisik ya, dan bersemangat untuk kembali sebagai pesen ya. Karena kalau pulang di sana, udah capek, udah lelah, itu, waduh, nanti ngapain pulang ya? Didur-didurnal. Kemudian pengalaman-pengalaman menarik di Kemenkes dapat dimanfaat untuk pengembangan akademik oleh universitas. Ini yang seberapa bisa terus dipakai ya. Nah, dan terakhir pada Pak Budi Gunasetikin yang mungkin nanti saya kirimi videonya ya. Ini penggunaan prinsip ini, sapatikal ini tidak lepas dari sikap Pak Menteri yang terkutip itu memberikan semacam kesempatan bagi saya, seorang akademisi, menjadi bagian dari staff kusus menteri. Dan pada waktu diskusi, diskusi, ada fasilitasnya untuk meliti dan juga menulis ya, termasuk yang tadi, yang sejarah tadi ya. Sehingga, ya, saya tidak, di SKM itu tidak, istilahnya itu jauh dari saya sebagai dosen tadi ya. Tetap DNA dosen itu terpakai ya, bukan berubah menjadi birokrat atau politikus. Dan saya kembali sebagai dosen senior yang, ya harapannya insya Allah kalau sehat ya, pensiun di tahun 2031 dengan, ya, tetap sebagai profesor ya, tidak dicopot kelewannya. Saya demikian, Pak Mbak Liga dan teman-teman ya, mari kita bahas, dan yang sangat penting apakah tiga tahun ini bisa disuruhi cuti sapatikal ya. Ya, ini mungkin bisa menjadi masukan untuk mengberikan tentang tadi, aturan perdomen sapatikal tadi. Oke, makasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Prof Laksono. Oke, sedikit merangkum saja tadi, intinya sapatikal sapat dari kata healing atau rest day ya, atau sabtu ini asal katanya hari sabtu. Jadi memang istirahat dari kegiatan sehari-hari, tapi ya nggak istirahat juga ya Prof, karena banyak, sepertinya malah tambah capek merupakan jadi staff-staff khusus. Ya, kemudian menurut Laksono, kemarin tiga tahun sebagai staff khusus menteri dalam bidang ketahanan industri dan ALKES. Ada dua hal yang digarisbawahi di sini, yang pertama perbedaan dari, apa ya, maksudnya peluang untuk pengembangan posisi sapatikal ini, kalau di luar negeri itu dosen-dosen memang ada sapatikal sampai satu tahun, tapi kalau di aturan di Indonesia ini dua sampai tiga bulan. Sementara, ya itu tadi yang pertama, kemudian yang kedua, kalau di peraturannya tugas yang ada baru sebatas sebagai pengajar, guest lecture, menulis buku atau penelitian, sementara yang dilakukan Prof. Laksono, menjadi konsultan untuk kementerian, ya staff khusus ya, saya pikir banyak memberikan konsultasi ya Prof. Ya, jadi yang sebetulnya itu juga bisa berkontribusi pada keilmuan, penelitian, dan seterusnya. Kemudian yang menarik di sini ada, tadi ada tiga prinsip pribadi ya yang Prof. Laksono sampaikan. Yang pertama, bagaimana sapatikal itu perlu bermanfaat bagi peran dosen sendiri dalam penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Yang kedua, kepastian untuk kembali. Dan yang ketiga, bagaimana sih kemanfaatannya untuk institusi pendidikan di mana kita berada atau di mana seorang akademisi berada. Tadi sudah banyak hasil-hasilnya, ada buku pengayaan, ada buku sejarah yang ongoing juga, lataran sehat, dan berbagai produk kebijakan yang Kemenkes. Dan memang Prof. Laksono juga banyak rencana ke depan ya Prof. Termasuk tadi tentang bagaimana kerjasama antara FK dan hospital dalam hal pendidikan kedokteran. Ya itu tadi Bapak Ibu barangkali ada yang mau berkomentar atau menanyakan Pak Mubasir mungkin komentarnya dan mungkin dari Pak Lutvan selaku Pak Prud. Pak Sobatika yang menarik saya itu dulu Pak Lasono kan apa naik turun mau sentralisasi mau desentralisasi gitu. Kalau kita hair policy dan hair system approach kita bicara tentang bagaimana sentralisasi mau diturunkan di gerup kabupaten naik lagi kira-kira Pak Lasono itu memperkuat sentralisasi atau memperkuat desentralisasi selama masa batikl ini renungannya gimana? Ya jadi gini ya memang di dalam undang-undang kesehatan itu status kita masih tetap dehumanisasi termasuk kesehatan ya jadi itu tidak berubah tidak berubah nah memang kalau kita lihat dalam model pembangunan yang ada selama ini selama 25 tahun terakhir ya ketika ada BPJS itu terjadi suatu sentralisasi pendanaan untuk asuransi ya jembang kesehatan tadi itu BPJS itu sangat sentralistik nah oleh karena itu terjadi suatu situasi dimana Pemda itu tidak mempunyai semacam informasi mengenai apa yang ada di BPJS padahal dana terbesar untuk kesehatan itu ada di BPJS undang-undang kesehatan tidak mengutak ketik itu tapi yang menarik di undang-undang kesehatan itu dan itu sangat sangat bagus sekali ya itu ada komite sektor kesehatan bisnis sektor kesehatan yang diketuai oleh Kemenkes yang mengkoordinasi oleh BPJS Badan POM dan yang lainnya nah supaya sentralnya itu bagus ya tapi dalam pelaksanannya tetap di disinalisasi artinya komunikasi di pusat diperbaiki karena daerah sering bingung antara BPJS dengan Kemenkes nah undang-undang itu ada sentralisasi yang sudah terjadi dengan BPJS diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik di pusat nah di undang-undang kesehatan itu juga ada suatu aturan dimana model ini secara berjenjang itu juga ada di pemerintah provinsi dan wengkota karena itu sekarang saya mungkin selama 3 bulan terakhir saya beri SKM saya sudah bilang Pak Menipak saya akan balik ke daerah nah dan satu tes case di Kaltim jadi di Kaltim bagaimana antara dinas kesehatan setempat misalnya provinsi ataupun pemerintah kota dengan pimpinan regional atau cabang BPJS itu bisa ketemu karena sampai sekarang sudah 10 tahun BPJS lebih itu tidak pernah ada komunikasi antara BPJS yang sangat sentralistik dengan dinas kesehatan yang de facto dan de jure ada desentralisasi jadi itu Pak jadi memang tidak mungkin hitam putih Pak tapi itu memperkuat desentralisasi dalam situasi yang pendanaan yang sentralistik kemudian juga Kemenkes punya RIBK Rencana Induk Bidang Kesehatan nah ini yang harus diacu oleh semua PEMDA tapi tetap memberikan desentralisasi juga untuk daerah yang tertentu yang misalnya daerah seperti apa Sistosum yang banyak di Sulawesi Tengah yaitu Sikembangan tapi RIBK itu tetap ada guidance dari pusatnya itu Pak Pak Mubas ini yang bisa saya sampaikan memang lebih rumit tapi artinya kita melihat bahwa ada fakta bermasalah di lapangan antara BPJS dengan Kemen Kesehatan dan Dinas karena tadi sentralistik di BPJS dan satu lagi BPJS itu bukan di bawah Kemenkes ini selalu terjadi suatu tarik menarik antara Menteri Kesehatan dengan Kepala BPJS nah sekarang sudah diatur dengan dikoordinasi oleh Kemenkes itu sangat menarik ya sebab misi selama disentrasasi itu adalah penguatan daerah tapi yang terlihat itu penguatan pusat maksud saya nanti kalau ada sabatikal itu sabatikal yang di daerah maksud saya mungkin karena di daerah tidak ada uangnya di atas lebih banyak uangnya tapi saya kira implikasi yang penting mengenai sabatikal itu saya kira juga bagus ya mungkin dari sini Pak Raksano bisa bilang kepada Kemenkes bahwa banyak sekali sebenarnya yang perlu disegarkan di sistem Kemenkes itu jadi orang-orang disana suruh pergi ke kampus orang kampus pergi ke sana supaya dia tadi tidak nek pikirannya karena selama ini harapan kita dengan sentralisasi itu kan terjadi efisiensi yang tinggi tersentral ekonomi offscalenya besar tapi kalau kita lihat di daerah di daerah itu seperti tidak ada apa-apa sehingga justru terjadi birokratisasi yang besar sehingga tidak efisien malah oleh karena itu mungkin ya kalau saya menangkap perkembangannya apalagi karena Pak Raksano menulis tentang sentralisasi banyak jadi memang perlu lagi kita karena Kemenkes itu kelihatannya semakin menjadi birokratisasi besar yang apa-apa menjadi pusat ursanya pengalaman kita dengan biro perencanaan yang kegiatannya di daerah tapi komandonya di pusat itu ya sangat mengerikan karena apa yang seharusnya detailer sesuai dengan kebutuhan di daerah tapi memang lebih dipikirkan apa yang bisa dilakukan oleh pusat bukan memikirkan apa yang cocok untuk daerahnya terutama dalam hal kapasitas organisasi daerah pembedanya tapi saya kira ini nanti perlu rendungan banyak dan menurut saya kesempatan pengalaman sabatikel yang 3 tahun di Jakarta itu saya kira bisa melihat selu-belu inefisensi yang terjadi di pusat itu sebenarnya terima kasih Pak saya ingin meng-PR besar kita saya kata 3 bulan saya banyak ke daerah dan juga 6 bulan itu saya sudah dikartim untuk mencoba bagaimana model di daerah dan sudah nanti sudah ada webnya juga sudah semua sudah dipelajari nanti itu kita teruskan Pak Bu Basir jadi bagaimana penguatan daerah dalam situasi seperti ini namun yang menarik mungkin Pak Pak Huden dari FIB ini bisa menggabarkan proses yang 25 tahun ternyata di pusat pun itu yang terjadi dan waktu saya jadi SKM itu itu waktu sebelum COVID ya saya melihat bahwa Kemenkes itu lemah banget karena memang apa ya saya gak mau kata di bretelin ya tapi Pak Bauden bisa tarangkan tadi fungsi Kemenkes itu dibagi-bagi banyak pihak ya masuk ke daerah iya cuma Pak Bauden gimana ceritanya gimana Pak ceritanya story karena Pak Bauden orang sejarah dia bisa ngeambarin lebih bagus pada saya jadi sebenarnya awalnya adalah ketika terjadi pergantian rezim dari order baru ke reformasi nah disitu ada dua isu yang yang paling apa namanya yang paling kuat yaitu demokratisasi dan otonomi daerah nah kemudian untuk otonomi daerah diwujudkan dalam undang-undang dua-dua tahun seman-seman mengenai pemerintahan daerah ini yang kemudian menjadi dasar dari degeneralisasi termasuk di dalam sektor kesehatan dan kemudian nanti berkembang pada tahun 2004 nah ternyata tidak hanya disitu dan di dalam konteks apa namanya kementerian dalam negeri dalam keuangan juga semuanya begitu nah termasuk dalam hal fungsi-fungsi yang lain kemudian fungsi-fungsi kemankes itu kemudian juga dilimpahkan ya dilimpahkan ke berbagai lembaga seperti BPPOM kemudian BKKBN termasuk nanti BPJS nah kemudian yang isu demokratisasi itu kan pada waktu itu berkembang bagaimana civil society itu menguat secara apa namanya dalam konteks demokratisasi dan bisa mengimbangi kewenangan pemerintah nah disitulah kemudian jadi ide ini kemudian menjadi dasar dari penyusunan undang-undang nomor 29 praktek tentang praktek kedokteran sehingga kemudian disitu OP mempunyai kewenangan yang begitu kuat dan beberapa kewenangan dari apa ya dari pemerintah itu kemudian diambil disitu sehingga kemudian memang pada periode reformasi ya dari 2000 sampai 2005 2004 itu tadi Prof. Laksona mengatakan berbagai kewenangan yang awalnya itu ada di Kemenkes itu kemudian dilimpahkan ada yang ke bawah ke pemerintah juga ada yang secara horizontal ke samping kira-kira begitu Pak Tenun baik Pak jadi memang ada ya per apa ya pergeseran kewenangan yang dilimpahkan dari pusat ke daerah dalam waktu-waktu itu dan memang banyak perubahan termasuk dengan adanya ya ada BPJS tiba-tiba dia sentralisasi lagi kemudian juga ya kun kalau menurut saya pribadi adanya pelataran sehat itu semi-semi sentralisasi karena tadinya SKP yang ditentukan ID yang sudah terdesentralisasi di tiap wilayah ditarik lagi ke pusat ya memang ada perpaduan antara itu juga ya dan Pak Paulin ya jadi dalam konteks OP juga pada tahun 24 wawanan itu juga diserahkan ya ke OP Pak tadi ini yang menarik sehingga dalam misalnya ya pembutuhan kolikium itu itu ditentukan oleh OP bukan oleh pemerintah ya sehingga kolikium itu seperti dalam konteks undang-undang praktek ya itu over the government ada yang misalnya ngatur kolikium dia dibentuk oleh OP dan tidak ada atur lainnya ada di undang-undang praktek rotteran nah ini yang kemudian dicoba untuk dikembalikan ke KMNKS betul ya Pak Pak Paulin ya ini sebuah proses yang menarik ya selama 3 tahun di sana proses mengembalikan ini yang gaduh betul ribut betul ya sampai demo macam-macam perang apa di sosial media itu ya karena ada suatu perubahan otoritas yang mengembalikan fungsi tugasnya itu ke pemerintah menarik ya baik terima kasih Pak Saksono mungkin dari Pak Lutfan tadi karena disebutkan melimpahkan pekerjaan kepada Pak Lutfan sebagai kepala dipartemen mungkin ada yang disampaikan terkait itu atau mungkin yang lain Pak Lutfan ya barangkali terkait dengan apa konteks ini cuti sabatikalnya karena ini juga jadi pertanyaan jadi judulnya Prof Laksono ini jadi kalau melihat tadi yang apa disampaikan ada panduan 2018 itu ternyata juga itu adalah panduan untuk mentarget pendanaan untuk sabatikal tapi kelihatannya tidak ada ketentuan yang apa barangkali sehingga apakah misalnya Kemenkas itu menganggap perlaksana itu juga sebagai cuti sabatikal di sana sehingga kalau misalnya itu memungkinkan karena biasanya kalau yang dibanyak kasus biasanya juga untuk mendukung kinerja sebagai dosen sehingga aktivitasnya juga tidak terlepas dari itu kalau melakukan sabatikal sehingga biasanya banyak di institusi pendidikan juga tapi ini mungkin malah menarik juga untuk melihat peluang kalau di luar organisasi pendidikan dan melakukan praktek langsung sehingga barangkali kalau ada peluang seperti itu mungkin kita perlu memperbanyak mekanisme seperti ini sehingga bisa lebih banyak lagi dosen itu punya kontribusi langsung ke lapangan dan juga bisa engage dengan policy maker langsung di lapangan untuk dapat lipat dan itu diangkat sebagai sabatikalif ini barangkali mungkin perlu kita melihat peluang ini sebagai untuk merumuskan detailnya yang saya kira belum banyak aturan-aturan teknisnya jadi memang penugasan sebagai SKM itu sebenarnya penugasan yang keputusan politik atau keputusan yang pribadi Pak Menteri seorang ditarik sebagai SKM atau tidak tinggal pendekatannya waktu saya di Jakarta tidak dituntut sebagai dosen oleh KMNK tapi saya bilang saya berterima kasih kepada Pak BK Pak Budi bahwa saya masih boleh ngajar masih boleh punya me-time untuk menulis dan macam-macam jadi tidak seperti harus 24 jam tidak dan di sana ada 4 SKM selanjutnya 4 jadi 5 dari 4 SKM yang pertama itu yang dosen saya dan Bu Beki tapi Bu Beki sudah pensiun dari UI jadi ada beban mengajar banyak kemudian yang 2 Pak Rona dan Pak Rendi itu seperti orang-orang muda betulnya energetik itu seperti tanggalannya Pak Menteri untuk banyak urusan saya diberi kesempatan tadi dan Pak Rendi sudah cukup tua jadi tidak terlalu banyak pekerjaan yang sifatnya harus direktif sehingga kemudian tambah lagi satu orang Pak Bambang dari mantan Bapak Nas di Bapak Nas sehingga memang staff khusus itu lain dengan dirjen yang kita tidak banyak melakukan direktif order tidak karena itu ketika bicara mengenai sabbatikal di SKM itu ini sesuatu yang kita create sendiri bagi Pak Lufan saya setuju Pak kalau bisa sabbatikal tidak hanya di nulis buku saja tapi itu tetap harus nulis buku atau juna itu harus tapi juga misalnya tadi betul Pak Mufasir bisa tidak dosen HPM ini sabbatikal di Kalimantan Timur Pak misalnya atau di Bali atau di NTT bekerja di Dinas Kesehatan di sana misalnya setahun atau dua tahun atau enam bulan itu Pak jadi betul-betul kita itu keluar dari dunia akademi masuk ke dunia nyata dan kalau perlu jadi bagian dari polisi maker atau mungkin sebagai participant observer di sebuah apa ya keputusan tadi ya atau bekerja di rumah sakit misalnya menjadi manager ini atau di perusahaan IT intinya itu memang dosen harus pergi keluar untuk nanti kembali dalam situasi yang lebih cocok dengan apa yang terjadi di luar karena khawatirnya kalau tidak keluar dua kali di sabbatikal yang pertama masuk kampus juga dari kampus ke kampus dari UGEM ke Harvard dari UGEM ke policy maker yang saya rasakan pribadi itu memang penyegaran itu ada tapi jangan lama-lama kalau sudah lebih dari digantung saya yakin akan jadi pirokrat akan keenakan di Jakarta misalnya seperti itu jadi saya lagi menulis kepada Pak Pratikno sekarang dari Menteri MENKO Pak itu sabbatikal yang tahun 18 yang 18 ya itu tolong bisa tidak direvisi supaya dosen-dosen kita lebih bisa masuk ke dunia nyata dengan baik itu terima kasih terima kasih Prof Laksono saya setuju juga kalau dosen bisa keluar-keluar kalau di luar 8 tahun sekali 7 tahun sekali saya setelah 22 tahun baru sabbatika lagi lama banget ya baik Prof Laksono ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Nur Zainab dan ini juga ada salam juga dari Ibu Siti Nur Zainab pertanyaan beliau yang pertama kegiatan di MENKES kan termasuk beberapa isu yang menimbulkan kontroversi salah satunya tadi sudah kita bahas tentang OP dan masyarakat kemudian juga ada pendidikan spesialis yang hospital-based pengadaan ALKES yang canggih adanya komisaris BUMN UUKES Plateransia dan lain sebagainya ini pertanyaan pertama Bu Zainab adalah bagaimana proses yang terjadi di balik itu semua Prof banyak semua di satu jam ngomongnya tadi seharian tapi begini ya yang terjadi dalam 3 tahun ini dengan ada Undang-Undang Kesehatan yang gaduh tadi ya itu sebenarnya sektor kesehatan itu mengalami suatu reformasi yang besar sekali ya jadi kita bisa bayangkan ya dalam konteks Undang-Undang ada 11 Undang-Undang yang di Omnibus lakukan jadi satu Undang-Undang Kesehatan kita bisa melihat berapa besarnya dan Undang-Undang itu lebih dari patus pasal ya yang baru ya plus nah ini yang juga menarik ya PP-nya itu dibikin sekaligus jadi PP yang Omnibus lalu juga sehingga ada PP yang 1100 lebih pasal ya ini kita bisa bayangkan ya nah jadi ini ada suatu proses yang luar biasa masifnya ya dan memang kalau kita lihat dalam perubahan ini salah satu yang sangat penting yang sedang ditiru oleh teman-teman dari FIB ya secara ya Pak Udin dan teman-teman ya itu masalah otoritas tadi ya masalah mawenang tadi nah kegaduan tadi kegaduan-kegaduan terjadi karena mawenang yang lama diberikan undang-undang yang lama kemudian ditarik lagi ini membuat suasana itu jadi gaduh betul ya nah namun yang menarik dari model yang dipakai oleh Kementkes Pak Menteri Pak BGS itu ya ini yang selalu diberdebatan ya itu konsepnya itu selalu membenchmark dengan di luar negeri jadi misalnya tadi hospital-based ya Pak Liga ya ini kan rami betul nih apa nah memang model yang dilihat dan saya udah 15 tahun lalu udah dalam proyek-proyek pengendaman residennya itu selalu menyatakan bahwa residen itu sebagai pekerja bukan sebagai siswa dan pendidikan residen itu itu pendidikan yang sebenarnya pendidikan untuk kayak magang ya bukan akademik murni ya nah tapi justru proses kita ini memang karena di undang-undang di dok saya juga jadi tim namping ahli itu belum bisa menjadi hospital-based jadi kita masuk tetap hospital-based padahal undang-undang di dok itu harusnya sudah hospital-based juga ya karena residen sudah dianggap sebagai pekerja tapi ini dalam proses puluhan tahunnya itu tetap tidak bisa jalan dan tadi berlawanan dengan praktek global yang diacu oleh global itu ya hospital-based dan juga kolikium itu independen tidak dibentuk oleh OP jadi terpisah dari organisasi profesi nah ini semua yang bikin ramai tadi mungkin Bu Zainab bisa dibuka ada di sana Bu Zainab ada Bu Zainab bisa ngobrol jadi yang dimaksud Bu Zainab dengan ya ada saya Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh maaf ya Pak saya kan senang ya jadi istilahnya itu waktu Pak ada di sana kan saya kan sangat mengharapkan ya ada pokoknya kebijakan kebijakan bagus dari Kemenkes ya karena Prof kan selalu berpikir tapi kan akhirnya kan banyak kontroversi ini kan dipicu juga oleh kebiasaan kita-kita ini kan hanya baca sepotong-sepotong ya kan nah tapi komennya yang panjang-panjang yang kadang-kadang keluar dari substansi ya kan akhirnya saya tanyakan Prof itu sebenarnya itu yang terjadi di sana itu seperti apa ya karena seperti saya lihat dulu desentrasasi tapi sekarang kan Kemenkes kan cendungnya kan sentralisasi dalam segala hampir ya kemudian termasuk ini apa tadi yang pelataran sehat dimana pendidikan itu semua dipegang oleh Kemenkes ya kan nah apakah memang mampu Kemenkes maksud saya Kemenkes itu untuk menghandle semeningat yang namanya ilmu kedokteran sampai spesialisasi detail-detail itu kan yang sangat paham kan profesinya ya kan sehingga maksud saya organik profesi jangan juga terlalu berlebihan ya kan jangan tidak bagus mungkin seperti yang terjadi tapi Kemenkes juga kan juga tidak juga mungkin tidak bagus juga kalau berlebihan jadi bagaimana antara Kemenkes dengan organisasi profesi ini ada sebuah saling pemahaman saling kerjasama yang bagus sehingga semua itu berjalan dengan baik ya itu maksud saya jadi tidak tidak saling meninggalkan tapi juga tidak saling itu yang tentang tadi sedangkan yang ini prof yang hospital based ya itu kan anwin dari luar negeri ya kan benchmarknya nah apakah mungkin kondisi di Indonesia dan di luar negeri kan mungkin juga tidak sama tidak sama pasis ya jadi apakah bisa ya apa yang terjadi apa yang dilaksanakan dengan bagus di luar negeri itu dilaksanakan akan terjadi yang bagus juga di Indonesia mengingat kemampuan rumah sakit rumah sakit juga mungkin berbeda-beda ya baik di rumah sakit antara rumah sakit Indonesia maupun rumah sakit Indonesia dengan luar negeri itu itu mohon maaf ya saya banyak bertanya prof ya kemudian ketiga prof apa tentang merenang kemenkes ya kan ini saya kan mungkin apa saya yang apa tidak nyantel ya apakah pertanyaan saya pendidikan dokter pendidikan dokter spesialis itu apakah regulasinya itu ada di kemenkes atau di kementerian pendidikan yang sekarang mungkin pendidikan tinggi ya itu karena saya melihat ya saya tidak tidak perlu membaca semuanya saya melihatkan seakan-akan ini kan semua kemenkes yang mengatur bukan kementerian pendidik mohon maaf ya ini karena saya juga agak penasaran ya kalau menengahkan karena saya saya tidak suka dengan komentar yang terlalu apa itu terlalu ekstrim di media sosial tapi juga ya saya ingin tahu prof kan ada di sana selama 3 tahun bagaimana proses terjadi termasuk undang-undang terkasih baik ya makasih Ibu Zainab ya ini banyak pertanyaan nih oke yang pertama ya memang ini yang kita tidak saling meninggalkan ya jadi yang dikerjakan atau di undang-undang kesehatan 2023 itu memang menisahkan kolegium dari undasi profesi jadi kolegium dimanapun di dunia itu independen tapi tetap ada aturan pemerintah ya tidak bisa sebuah kolegium itu seperti di antar Cepro ya tau ya tidak tersentuh hukum apapun tetap harus ya nah dalam proses pemisahan ini memang ini masih masa transisi ya jadi kita lihat kolegium baru dibentuk kira-kira 2-3 mingguan lalu ya nah ini dan kolegium ini itu nanti yang akan bertugas untuk menangani pendidikan juga tentang standar dan sebagainya bukan kemenkes ya tapi tetap kolegium itu pasti ada aturan pemerintah yang mengaturinya ya tidak bisa betul-betul iklan sama sekali ya itu itu tidak logis ya dimana penduduknya tetap ada aturan oleh pemerintah nah sekarang bagaimana organisasi profesi ya seperti ID, PDGI, PPNI, dan sebagainya nah memang undang-undang kesehatan tidak lagi tunggal ya tapi mereka tidak akan mati tidak akan tetap akan berkembang justru akan semakin berkembang menurut saya karena akan terkait sekali dengan hubungan antara pengurus-pengurus OP dengan anggotanya karena itu tidak wajib tidak tunggal maka akan ada suatu hukuman apa sorry hubungan yang lebih sehat ya lebih apa istilahnya itu lebih mempunyai unsur melayani anggota yang seperti terjadi di negara-negara lain ya tidak ada atau jarang sekali mungkin hanya berapa yang bahwa OP itu tunggal tidak ini betul-betul sangat-sangat terbuka dan saya yakin seperti pengalaman di Amerika Serikat pada waktu itu American Medical Association juga punya konflik dan pemerintah statusan yang lalu ya kira-kira ya nah kemudian pemerintah dan kutip menang ya tapi bukan berarti American Medical Association kemudian mati tidak terus berkembang dan juga ada asosiasi lainnya yang sama-sama berkembang tapi EME tetap yang paling besar ya nah kemudian hal ini juga terkait dengan hospital base ya memang yang menjadi isu kunci itu praktek global itu resident itu sebagai pekerja sebagai ya kayak magang ya yang betul-betul disembangkan dan di luar negeri itu kompetensi base ya jadi bisa ya seorang resident itu ya gak cuma 3 tahun tapi sampai 6 tahun dia dipotong-potong kompetensi ini jadi tapi dia kemudian oh sebentar masuk lagi seterusnya ya nah pertanyaannya apa akan jadi bagus sekarang ini dengan model ke sana ya kalau kita menggunakan model benchmark tadi kita bisa belajar dari negara yang udah maju termasuk ini ini contoh ya bullying tadi ya kenapa terjadi bullying nah ini salah satu penyebab ya bukan satu-satunya ya karena resident yang masuk ke misalnya FKMK UGM sampai di Sajito itu sebenarnya tidak jelas statusnya sebagai apa tidak ada satupun dasar hukum yang menyatakan resident sebagai apa nah di luar negeri yang hospital base resident masuk itu ada kontrak perorangan antara resident dengan rumah sakitnya dia sebagai pekerja sementara tentunya ya punya hak dan kewajiban haknya apa ini-ini termasuk juga pendapatan kewajibannya apa ini-ini itu ya termasuk juga tidak bullying dan sebagainya ya jadi sebagai pekerja nah kita puluhan tahun itu tidak ada kontrak sama sekali tidak ada status kerja resident akibatnya dia jadi seperti lawless tau ya hukum rimba di tempat sana itu seperti ya film cowboy ya jadi banyak hal-hal yang tidak tidak baik nah ini diperbaiki nah nanti yang university base pun juga akan mirip seperti waktu undang-undang dikidok disusun ya misalnya resident masuk ke FK misalnya Departemen Opskin ya misalnya nah ini yang menarik jadi ketika resident itu akan masuk ke rumah sakit pendidikan misalnya di Sajito ini akan menjadi suatu proses yang negosiasi juga karena Sajito juga ingin tahu siapa yang akan masuk dan dia juga berat memilih misalnya Departemen Opskin ya FK KMK UGM menerima parola 10 resident baru ya nah ini ternyata Sajito hanya bisa menerima 6 karena tadi pendapatannya Sajito atau kebutuhannya cuma 6 berarti ada 4 resident yang masuk ke FK KMK UGM untuk Opskin itu harus carikan tempat ya mungkin dua itu di RSA bisa atau dua itu di rumah sakit Suraji bisa nah ini yang menarik tapi dua itu diterima oleh RSA misalnya juga diberi tadi pendapatan juga gaji atau insentif dan sebagainya dan ada kontra nah ini bu senap ya jadi hal-hal seperti ini itu menata ulang tadi nah apakah akan jadi bagus ya harapannya iya ini ihtiar ya tapi gagal ya bisa juga namun kita dalam peraturan itu sudah mempunyai pegangan punya tolok ukur punya benchmark situasi di luar negeri kemudian terakhir tentang KMKs dan Mendingan Tinggi Mendingan Spesialis nah ini memang satu diskusi yang menarik ya di luar negeri memang itu lebih banyak ke istilahnya itu bukan pendidikan tinggi yang pendidikan ya seperti siswa tapi lebih seperti pelatihan ya training namanya residency training nah ini yang sedang digarap juga ya kita akan lihat bagaimana Menteri Pendidikan yang baru ya Pak Satrio ya Prof Satrio Wabersenegoro seperti ini ya tapi logika yang dipakai memang residensi itu bukan pendidikan murni yang berkurang tinggi kalau esket dokter sampai mungkin koas ya itu berkurang tinggi jadi begitu masuk residensi itu sudah lebih banyak kompetensi praktis yang ada di lapangan dan disini Kemenkes itu mempunyai semacam otoritas untuk masalah kompetensi itu karena konsil kesehatannya ada di sana dan kolikiumnya juga di bawah pembinaan Kemenkes bukan Kemen Digboot tapi kalau di S1-nya dokter itu domainnya Kemen Digboot jadi begitu Bu Senap ya jadi ada proses yang memang saya gini Prof saya yakin ya apalagi Prof kan ada di dalamnya saya yakin mesti bagus ya seperti waktu saya kuliah pertama kan pikiran Prof dulu kan saya sering terkaget-kaget tapi oh begini nah maksud saya begini Prof ini kan ada kesenjangan antara informasi yang berkembang di Medsos katakanlah begitu dengan kenyataan yang ada di sana nah usul aja ya meskipun Prof sudah tidak jadi SKM tapi kan tetap ada hubungan dengan Kemenkes pasti ya seperti biasanya nah usul saya begini Prof bagaimana kalau Kemenkes juga apa apa ya membuat seperti Medsos itu loh pesan-pesan singkat jadi isu-isu yang berkembang yang kontrol FES itu bagaimana diberikan pencerahannya tetapi jangan panjang-panjang karena masyarakat kita itu tidak semuanya mau membaca yang panjang jadi yang pendek-pendek nah yang saya lihat ini sudah dilakukan oleh BPJS dan Duk Capil nah itu kan jadi faham jadi mungkin ini ini usul saya jadi supaya mendekat bagaimanapun juga Medsos kan tidak bisa kita hilangkan itu adalah sesuatu yang pasti ada tapi bagaimana menggunakan yang dengan bagus oleh Kemenkes dengan bukan serita yang panjang-panjang tapi singkat-singkat yang dibaca sekali gitu Prof itu maksud saya makasih Assalamualaikum Rahmatullah Jum'at saya masih tetap membantu Kemenkes karena tadi saya sudah bilang juga bahwa Pak ini ke daerah-daer harus pesan-pesan singkat nanti saya akan sampaikan ke Kemenkes tapi sekali lagi bahwa Kemenkes itu tidak ada niat untuk misalnya membinasakan OB atau merusak sistem pendidikan residen itu tidak ada itu semuanya demi masyarakat Bu Zainab terima kasih terima kasih terima kasih Bu Zainab untuk pertanyaan sehat-sehat ya Bu lama tidak ketemu Alhamdulillah sudah makin tua sehat baik dari Bapak Ibu apakah ada lagi yang mau ditanyakan dari sekusikan Pak Andes terima kasih Pak saya kesini terlambat tapi mendengarkan dari ruangan yang pertama tadi saya sangat apresiasi ada sekian draft buku yang yang sudah disiapkan termasuk mungkin beberapa tulisan yang dulu Pak Lasono juga banyak orang melihat sebagai pemper ya pemper ketika di kompas terkait dengan OP dan lain-lain mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya kita merefleksikan ke menulis ilmiah di jurnal itu kan kadang-kadang ada komponen yang berbasis evidence yang itu nanti akan menjadi original article tapi ada komponen di jurnal yang dituliskannya sebagai komentari atau mungkin sebagai komentar atas tulisan yang ada di jurnal-jurnal lain nah yang jadi pertanyaan saya adalah ketika Pak Lasono sekarang sudah memuat sekian banyak tulisan apakah kemudian ketika sudah misalnya bukan di periode sabbatikal ada kemungkinan tidak perspektif atau konteks dalam menuliskan tersebut akan berubah atau berbeda karena yang namanya ilmu pengetahuan juga nanti akan ada evidence baru atau mungkin temuan-teman baru itu yang pertama dan ketika kemudian misalnya kalaupun misalnya itu terjadi dan berubah kira-kira bagaimana kita nanti sebagai akademisi akan menjelaskan kan sering orang menyebutkan bahwa isu deli sore tempe misalnya kan karena tadi Pak Lasono menyampaikan bahwa ini sudah sabbatikal jadi di level yang mana kemudian karena akademisi kan selalu harus menyampaikan kerangka teori atau mungkin evidence dan kemudian ketika ada berubahan dalam tanda kutip misalnya katalah rezim juga berubah kemudian presiden kan selalu mengatakan semua menteri visinya sama visinya presiden mungkin misalnya Pak Prabowo juga ada approach yang berbeda berubah bagaimana kemudian ketika menjelaskan atau menuangkan tulisan-tulisan tersebut dan yang ketiga tadi kan Pak Lasono menyebutkan bahwa buku mungkin akan selesai tidak langsung sekarang beberapa draft mungkin juga sempat didiskusikan jika kemudian kita publish pada periode berikutnya bagaimana kemudian menyesuaikan dengan konteks jika visinya yang nomor satu berbeda dengan yang yang lama makasih Pak Lasono ini sangat menarik jadi ini ketika saya ditarik saya tidak kenal Pak BGS tidak kenal sama sekali mungkin beliau mendapat referensi dari 4 saya tidak tahu kenapa kalau saya dipilih saya juga tidak tahu tapi begini yang menarik waktu saya masuk dan sudah memahami pikirannya beliau itu kok sama besis dengan saya Pak dalam konteks saya tadi OP yang 15 tahun saya ngirim Pak Anir masih ingat ada program di Aceh di MTT itu kan resident ratusan resident yang kita kirim itu yang membawa kita masuk ke dokrimis dan apa yang dikerjakan kita dan kalau Mas Anir harus kita baca buku-buku saya itu konsisten Pak dan kebetulan persis sama dengan apa yang diurikan Pak Menteri kenapa kok government tidak bisa memerintah bahkan bidat pengukuan saya sudah saya singgung bahwa ada kemungkinan kita menghadapi suatu masa di mana anarki itu terjadi pemilihan tidak kuat jadi yang kuat itu power-power politik dan masyarakat yang menguasai sektor kesehatan itu ada di bidat pengukuan saya judulnya waktu banyak marah kok pakai kata-kata anarkis Pak di sektor kesehatan saya bilang sektor kesehatan itu juga banyak anarkisme sudah tahu ada tapi tidak dilakukannya nah kesamaan ini kemudian jadi satu hal yang menarik sehingga dalam konteks di undang-undang kesehatan saya sebagai staff customer betul-betul full mendukung Pak Menteri makanya Pak Anis tahu ya waktu zaman eru kan saya paling banyak dibully orang-orang karena saya kayak bukannya banter tapi saya banyak nulis di media sosial di kompas dan yang menarik malah yang mengkritik itu malah orang-orang KMNK saya juga bingung yang mantan atau yang ada di dalam juga ada sedikit saya bingung juga saya kan sebagai SKM itu kan seperti anak kosnya KMNK cuma 3 tahun tapi 3 tahun itu saya berjuang betul bisa-bisa untuk membela KMNK supaya otoritasnya itu bisa lebih baik dengan OP dan mengembalikan fungsi yang di dalam OP ditarik lagi dengan BPJS dan sebagainya nah ini yang menarik karena saya tetap mungkin baca di buku saya penganut dalam governance tadi itu harus ada regulator yang kuat Pak Anis ya jadi dalam patran konsep ideologis seperti ini itu sudah benar ya nah kemudian berarti pertanyaannya bagaimana setelah ini saya kan pulang ke kampus di dalam takutip saya pulang dalam situasi yang menurut saya hukumnya sudah benar sekarang tinggal bagaimana implementasinya ya bahkan itu saya juga penganut masyarakat tadi kebijakan itu harus di implementasikan follow up-nya dilakukan tapi harus diteliti makanya Pak Dika paham ya pada waktu mungkin 6 bulan 7 bulan sebelum saya pulang kan banyak program-program itu Pak Anis riset implementasi karena saya usul kepada Pak Menteri Pak ini proyek-proyek besar KMNKS itu harus dilakukan riset kebijakan khususnya untuk monitoring dan evaluasinya dan Pak Menteri setuju sekali jadi makanya bikin keputusan untuk dengan BKPK Bu Lisa yang sebagai Ketua BKPK BKPK bikin semacam program-program untuk monitoring dan evaluasinya dan ini tidak hanya BKPK juga berkuan tinggi bisa nah disinilah Pak Anis nanti kita akan tes hukum itu memang di dalam undang-undang untuk membuat undang-undang ada aturan untuk membuat aturan itu memang ada periode yang harus dimonitor dan evaluasi itu sangat terbuka karena saya pulang sebagai dosen ini saya akan berlaku sebagai dosen yang pada kutip untuk melihat bagaimana implementasinya jadi paham ya monitor kalau misalnya berbicara di undang-undang kesehatan memang keliru ya kita katakan keliru oh itu salah kita perbaiki atau pelaksanaan yang keliru mungkin undang-undangnya benar tapi pelaksanaannya yang salah itu kan bisa dilihat implementasinya tidak diterima atau SDM-nya menolak atau apalah ini bisa nanti ini menarik ini hospital base ini di dalam buku yang mau saya susun ya saya masih menunggu implementasi setahun ini Pak paham ya jadi draftnya sudah ada tapi akan lebih baik lagi kalau ada semacam ya satu tahun ini gimana pelaksanaannya dan yang sudah terjadi ini ini kita bisa melihat nanti pada pelutihannya Pak Barudan teman-teman dari FIB ya sejarahnya gimana termasuk medical education juga ada Pak mengapa kok terjadi hospital base tadi itu juga ada jadi itu Pak Anis jadi ketika kembali ke dosen ya dosen memang pada waktu sabatikal tadi kebetulan sama ideologinya dengan Pak Menteri ya ya sama atau mungkin gara-gara itu saya ditarik saya nggak tahu ya nah jadi waktu di Menteri ya ketika ada pertempuran ideologi atau perdebatan ideologis ya saya pahit betul untuk ideologi yang dianut Pak BGS dan saya juga sama ya nah tapi begitu sudah ini nah nanti kita lihat implementasinya itu Pak gimana bisa menjawab Pak sebagai akademisi kita nggak perlu khawatir rezim berganti kemudian pilihan berganti asalkan kita menggunakan kerangka fikir logika yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di akademik siapapun misalnya nanti misalnya kan biasa ya akademisi akan berbeda pendapat itu ya siap-siap saja ya Pak Pak Sone ya betul jadi misalnya ini ya kalau misalnya tadi diskusi hospital base dan hospital base kalau memang ini hipotesis yang saya waktu membuat tadi ya karena di hospital base pun itu juga ada peran pergeruan tinggi dan itu waktu nyusut undang-undang itu juga PP-nya juga saya bayangkan seperti di Harvard Pak nah ini yang menarik cuman terjadi satu konflik-konflik yang sebenarnya nggak perlu antara FK dengan rumah medik sekarang kita tahu ya ada ya nah ini kalau betul-betul bisa dingin ya nah nanti kita akan lihat bagaimana hospital base itu bisa dijalankan ini sangat konkret Pak Anies ya misalnya gini ya di Harvard itu hospital base nah percaya nggak di Harvard itu tidak ada departemen klinis Pak bisa paham jadi Harvard Medical School nggak punya departemen klinis departemen klinisnya itu ada di rumah-rumah sakit nah ini yang ada di Harvard dan sangat kuat itu justru biomedik sama departemen sosial medisin dan head policy jadi Harvard Medical School tidak punya departemen klinis nah mungkin nanti di Indonesia ini skenario nya itu FKK MK itu punya departemen klinis dimana anggotanya itu tidak hanya di Sacito tapi juga di RSA dan di banyak rumah sakit nah ini yang akan kita susun nah apakah hipotesisnya akan jalan kita akan lihat implementasinya jangan-jangan terjadi konflik nah kalau konflik itu bukan sahaja kebijakan tapi salahnya orang-orang itu menafsirkan tadi undang-undang tadi sesuai dengan niat masing-masing yang ternyata konflik ini menarik jadi ke depan itu Mbak Liga ya jadi gimana timnya implementasi ada gak yang meliti hospital-based ada gak apa gak ada saya kurang tahu saya mau liti itu saya udah bilang ada teman-teman di Kemen tentang hospital-based mari kita teliti tapi pakai metode yang jelas gitu Pak Anies terima kasih asalkan kita berpegangnya sebagai akademisi evidence-based maka ya insya Allah dia tetap netral gitu ya Pak tetap punya posisi yang jelas itu DNA kita kan dosen jadi memang pada saat SKM itu bagian dari birokrasi saya harus tuntut makanya gini ya mungkin saya tidak terlalu banyak nulis di koran Pak saya nulis di koran untuk membela KMNK bukan dulu saya sekali nulis tapi begitu saya pulang ini lebih bebas bagi saya untuk untuk terima kasih Prof Laksono tadi diskusi yang menarik tentang hospital-based atau tentang organisasi profesi yang sepertinya bakal panjang juga dan saya pikir menarik juga kalau misalnya penelitian tentang itu Prof saya sendiri mikirnya kalau hospital-based sama university-based padahal kan ditempatinnya di rumah sakit maksudnya orang-orangnya kan sama ya Prof itu nanti apakah akan berbeda ya itu cuma mikirannya aja sih Prof harapan kita walaupun hospital-based atau university-based nanti di lapangan itu akan sama jadi residen sebagai pekerja semua karena undang-undangnya juga mengatakan walaupun itu residen dari university-based dan university-based itu harus punya kontrak perorangan status harus jelas sebagai apa tidak bisa tidak jelas sebagai statusnya pasal residen dikerja di Isajito itu tidak diurus oleh kepala Departemen SDM di Isajito nah ini yang sama nanti baik Prof mudah-mudahan nanti juga kemarin juga ada diskusi yang lumayan hot si Prof tentang masalah kerjasama antara Sarjito dan KKMKUGM terkait koas mungkin nanti Dr. Deni dan Dr. Egi sebagai kodik profesi akan berdiskusi dengan Prof terima kasih Prof Raksona untuk sharingnya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.56 maka diskusi tentang penyegaran sebagai dosen setelah 3 tahun tidak berada di kampus ini apakah ini termasuk cuti sabbatikal ya mungkin itu nanti bisa berkembang ya Prof bisa disampaikan ke Kemen Dikti eh menteri yang baru siapa saya gak hafal ke menteri oh Pak Satrio oh iya saya ingatnya Brojonegoro kan sama kayak nama Sadion ya itu jadinya nah itu dia dan menteri yang sebelumnya kakaknya apa adiknya gitu ya Prof kakaknya oh iya ya itu itu tadi mudah-mudahan ini bisa menjadi penyegaran juga bagi akademisi dimanapun berada bagi teman-teman yang berpikir mau menjadi akademisi juga atau ya tidak langsung di universitas atau mungkin ada beberapa yang di rumah sakit yang nanti akan berafiliasi dengan sekolah-sekolah kedokteran mudah-mudahan bermanfaat juga apakah mau ada kata penutup Prof oh iya silahkan Prof ini caron Prof nah ini sebenarnya menarik ya bahwa kalau kita dari kacamata polisi analisis ya kita orang health policy kita bicara health system sebenarnya semuanya itu didrive oleh political leadernya gitu jadi saya kira memang saya sendiri setuju bahwa dari dulu saya ingin market base gitu kalau kita bicara regulatory base kita makin ketinggalan nah kebetulan ya OP-OP tadi terlalu banyak mengatur regulasi-regulasi tapi tidak operasional di dalam kegiatan market basenya gitu jadi memang mereka sebenarnya tetap tunduk pada jadi kalau Pak Anis tadi bilang ini besok gimana besok begini tergantung politik sebenarnya nah makanya tapi saya berharap 5 tahun lagi kalau ada KMNKS ini mungkin yang masih tertinggal itu justru bagaimana institutional base-nya jadi kalau rumah sakit pemerintah itu kepala rumah sakitnya itu gimana seharusnya ditentukan oleh komisarisnya benar-benar tuh nah tapi komisarisnya ini yang belum jalan dinas kesehatan PMDAS sebenarnya menurut saya penguatan organisasi itu lebih penting governance-nya yang penting tapi sekarang ada Mbak Asi disini kelihatannya itu dia mementingkan SDM-nya padahal SDM itu nggak bisa bekerja tanpa ada sistem governance-nya jadi ini yang saya kira mudah-mudahan Pak PGS tadi nggak luput dia cuma bicara orang per orang tapi tidak memikirkan tentang unit bisnisnya rumah sakit itu ada unit bisnis sehingga nggak mungkin ada orang belajar disitu tanpa ada organisasi yang mencatatnya saya kira ini diskusi yang panjang menarik berikutnya dengan kita tetap memikirkan seperti apa kekuatan politik dari OP, dokter Pak BGS dan seterusnya kalau misalnya saling merasa kuat ya bisa berkelai lagi tapi kalau dia lebih kuat dan berani dengan market base dan menggunakan best practice yang ada di luar saya kira kita aman-aman saja karena best practice yang di luar hospital base itu memang best practice jadi nggak ada yang salah kecuali orang-orang yang jadi yang biasa jadi punya kekuasaan lokal itu atau yang separatis itu yang takut karena tidak ada kehilangan politik political power mereka ya ini selamat kembali ke kampus berarti judulnya terima kasih Pak itu yang saya harap saya diselamati pulang ke kampus jadi ini saya menutup ya Pak Ubasir jadi memang tadi yang sampaikan Pak Lutfan ya pertanyaan kuncinya mengenai cuti sabatikal Pak Lutfan ya ini bisa nggak jadi semacam agenda ya agenda untuk kita bawa di kanat atau bawa ke rektor atau mungkin ke menteri ya bahwa dosen itu perlu sabatikal Pak karena setuju nggak Pak supaya kita tuh ada waktu untuk menyelesaikan sesuatu loh atau refreshing tadi nah kenapa di Departemen HBM itu yang sangat penting ya karena memang HBM itu harus masuk ke policy making jadi kita harus mengasih betul situasi di sana tapi juga ada risikonya karena Departemen HBM itu justru Departemen yang paling banyak diambil orangnya paham ya nah ini ini yang paling hati-hati jangan sampai di UGM itu ada dosen yang diluat terus sampai puluhan tahun misalnya tanpa ada apakah ini cuti atau apa nah ini yang perlu kita bikin atuannya Pak Lutfanya saya pulang ini sebagai satu model aja lah bahwa saya pulang dengan semangat ya di VES tadi untuk perkembangan ilmu ya itu Mbak Liga ya jadi sabatikal menurut saya sangat penting tapi kita harus mempunyai regulasi yang lebih baik mengenai cuti sabatikal untuk para dosen itu harapan saya Terima kasih Prof Laksono ya setuju sabatikal sangat penting kalau enggak kita cuma sabatikal aja banyakkan sambat Prof biar tetap berakal sehat sabatikal terima kasih Prof Laksono undang-undang menyegarkan semuanya selamat datang Prof kembali sebenarnya enggak selamat datang Prof Laksono selalu disini mungkin selalu disini selamat datang kembali secara resmi Prof Laksono dan selamat melanjutkan kegiatan bagi Bapak Ibu semua terima kasih semua untuk yang sudah memberikan komentar Pak Mubashir Pak Lutfan Pak Anies Bu Zainab dan tentunya Bapak Ibu semua disini kami mohon diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!